Oke selamat pagi ibu semua, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membuat gyoza, makanan asli Jepang. Sebenarnya kalau di Jepang asli sana, gyoza itu identik bagian yang muslim itu tidak halal karena menggunakan legu babi. Tapi karena kita bisa bikin di rumah, kita bisa variasikan dengan kebutuhan di rumah kita. Hari ini saya menggunakan daging ayam, seharusnya daging ayamnya 300 gram, tapi kita bikin seprapat ini ya, daging ayam. Udah itu kita menggunakan sawi putih, daun bawang, bawang bombay, dan ini ada bawang putih dan jahe yang udah diparut. Ini ada penyedap sedikit, ini ada soyu, ini ada oyster sauce, kalau kita bisa diganti dengan menggunakan saus tiram. Dan ini ada minyak bijan. Hari ini kita akan menggunakan suma blender Nishwi. Kita masukin, ini dagingnya udah bukan daging keras ya, ini udah frozen chicken. Kita masukin seperti ini, jadi ibu enaknya di sini. Walaupun dagingnya keras atau beku, kita masukin di sini. Ini kita gini seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai ini panggung baik cocok aja jadi nggak musti sampai gini halus ya biar ada berasak penyakitnya pada saat ini aja udah ngaduk aja mulai jadi oke kalau pakai semoga ini sedikit aja udah cukup ya gue ini apa dan juga nggak apa-apa bisa tapi kalau misalkan belum punya smart blend ini simpat bisa juga menggunakan musuh yang besar ya kita masukin sawi putihnya jadi kalau buat anak-anak-anak suka sayur banget buat mereka jadi makan sayur ini kita kasih daun bawah saya enggak suka pakai banyak bawang-bawangnya dirumah ya tadi biar warnanya cantik nah ini kita kasih soju kalau di Jepang sendiri biasanya menggunakan sake tapi kalau bagi yang musuh bukan nggak bisa makan otok jadi sakitnya di skip aja kita kasih soju sedikit soju bisa diganti dengan kecap asin kalau itu di rumah nggak punya soju ini bisa ganti pakai kecap asin ya kita kasih minyak wijennya dikira-kira aja sebenarnya minyak wijen di fungsi disini fungsinya banget ini kita bisa kalian menggunakan ini ya kalau beberapa sedikit ya lagi lagi kita bungkus di kulit Inggrisnya seperti ini sebenarnya kalau ngaduknya pakai tangan lebih enak ya Bu cuma hari ini saya sudah ada malasnya makan tangan lebih pakai sendok aja ya sudah jadi seperti ini ini kita bungkus seperti ini kulitnya tipis ya Bu Ibu bisa pakai yang buat dimisam kulit dimisam atau terus buat yang ini bikin sekian apa sekian ya Bu ya ini kita sedikit di tengah-tengah nanti kita tutup seperti ini kalau di Jepang nanti kita ini ya kita gini belum jago sih Bu soalnya masih amateran deh kalau bisa bikin yang bagus boleh ya kayak gini ya kira-kira deh nanti bisa di lanjutin lagi selamat mencoba di rumah masing-masing Oke ibu-ibu ini Yosa yang udah kita hari ya terus kita lanjutkan kita akan membuat bahan sausnya seharusnya ini kita pakai soyu ya kita pakai soyu 2 sendok makan aja nih bukan 2 sendok makan sih 2 spoon kecil seperti ini ya kita tambahkan air panas kita tambahkan cuka disini terus kita tambahkan minyak wijen kira-kira aja untuk keliwanya itu ibu-ibu ini kita kasih wijen saya suka pakai wijen sedikit ya nanti kita jadikan buat sausnya jadi gyozanya Oke ini kita lanjut menumis kita kasih minyak wijen ya di teflonnya aku menggunakan panciwok misri jadi kalau ibu-ibu di rumah tidak ada panciwok ibu-ibu makan multi-cooker yang dari misri ini kita bikin rata dulu minyaknya ibu-ibu ya udah tuh kita kita tunggu nih kita susun seperti ini boleh minyaknya sedikit Bang ah enggak apa-apa sih agak dikit lebih dikurangi sedikit kita masukin Oke ini kita kasih air sedikit aja ini kita tutup sampai airnya mengering nanti kalau setelah airnya mengering baru kita angkat nah ini bisa kita ingetnya udah kayak gini kita boleh tambahkan minyak sedikit aja biar wangi ya lebih tinggi-tinggi yang sedikit oke Terima kasih.